Oke, selamat sore Mbak Tita, senang berjumpa. Aku yang senang banget Mbak Ria bisa ikutan hari ini. Sebetulnya sih kita emang udah lama sih kepikiran pengen ngobrol sama Mbak Ria, terutama karena memang kita ngerasa pikiran Papat Theater tuh kayak mengekspresikan emosinya tuh benar-benar dalam gitu. Dan kita pengen eksplor lebih jauh gitu, apa sih yang sebetulnya menjadi latar belakangnya. Nah, tapi mungkin sebelumnya aku cerita sedikit ya tentang Nusantara Artest. Nah, jadi Nusantara Artest ini sebetulnya kolaborasi antara Ganara Art dan Emina Cosmetics. Nah, sebetulnya kita tujuannya adalah mengenalkan kekayaan budaya, kekayaan seni dan budaya Indonesia ke anak-anak remaja. Yang memang kita melihat bahwa sebetulnya kalau konten ya, kita ngomong konten, anak-anak ini they go to YouTube and then they search for stuff gitu. Tapi sebetulnya banyak banget inspirasi kreatif yang bisa didapat dari seni dan budaya di Indonesia gitu. Jadi dari berbagai daerah pun gitu. Nah, ini menjadi latar belakang kenapa kita membuat Nusantara Art Festival. Bentuknya tuh video-video session gitu mbak di YouTube channel Ganara Art. Dan ini akan tayang, yang diskusi kita hari ini akan tayang hari Sabtu tanggal 16 Mei. Insya Allah. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol dan mungkin aku sih udah mengikuti sepak kerjangnya Paper Moon Puppet. Nah, tapi mungkin kalau misalkan boleh cerita sedikit sejarahnya gimana sih mbak. Pasti semua juga pengen tahu. Silahkan mbak Ria. Oke, makasih mbak Tita. Halo teman-teman semua. Terima kasih yang sudah diundang ke Nusantara Art Fest. Ini kayak kalau nggak ada ini mungkin kita makin lama lagi nggak ketemu ya mbak sebenarnya. Ini kayak malah baru sekarang gitu ketemu ya pas pandemi. Betul, betul. Kalau Paper Moon, aku kebetulan nama Ria, aku founder dan co-artistic director dari Paper Moon Puppet Theater. Jadi di Paper Moon itu ada lima anggotanya. Ada aku, ada Iwan Effendi, dia co-artistic director Paper Moon juga dan juga co-founder. Yang kebetulan juga suamiku. Terus ada tiga teman lain, ada Anton Fajri, Beni Sanjaya, sama Pambu Priojati. Jadi kami berlima ini, satu teamwork. Bisa dibilang ini adalah sekumpulan seniman yang melakukan eksperimen dengan medium teater boneka. Jadi mulai dari bikin pertunjukan, bikin pameran seni rupa, bikin festival internasional namanya Pesta Boneka. Jadi kita punya Biennale International Puppet Festival yang kita bikin dari tahun 2008. Jadi harusnya Oktober besok adalah kali ke tujuh kami bikin Pesta Boneka. Crossing fingers nih ya buat yang ini nih. Jalan bentuknya bakal kayak gimana, kita juga masih agak gabu-abu nih sekarang. Tapi tahun ini kami akan bikin festival yang ke tujuh. Nah, kalau tadi Mbak Tita tanya gimana sejarahnya, saya kebetulan gak pernah belajar seni secara formal, edukasi formal. Jadi saya lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada, jurusan komunikasi. Iwan dia visual artist memang, dia perupa. Dan ini adalah bentuk perkawinan antara seni rupa dan seni pertunjukan sebenarnya. Jadi medium teater boneka sendiri ini kami temukan sambil jalan sebenarnya Mbak. Karena bisa dibilang di Indonesia tuh kita punya sejarah pape teater ya, dengan wayang, wayang kulit, wayang golek gitu. Tapi yang dilakukan oleh Paper Moon memang sesuatu yang cukup berbeda sebenarnya. Tapi kita pakai, pakai ini ya, apa namanya, historicalnya sebenarnya ya sama-sama pakai medium, sama-sama pakai boneka untuk bercerita gitu. Tapi semua pertunjukan Paper Moon itu nonvertebal. Jadi kami memang mengedepankan bahasa ibu dari boneka yang adalah gestur. Itu sih kalau cikal bakal awalnya sih, apa ya, saya dulu malah gak tahu, gak ngerti bakal Paper Moon bakal kayak sekarang gitu. Ketika bikin tuh bukan yang, aku kemarin barusan ngobrol sama seorang teman gitu ya, mungkin beda sekali dengan teman-teman yang membayangkan kalau bikin sesuatu sekarang seperti mau bikin startup gitu ya. Itungan-itungan nominalnya jelas, bisnisnya jelas gitu. Sedangkan kalau seni itu kan gak ya, seni itu kan berdasarkan eksperimen medium ya. Jadi itu yang memang dari dulu kami lakukan. Kebetulan Paper Moon tahun ini umurnya 14 tahun, masih teenager. Jadi pas banget sama audiens ya, Nusantara ArtP sekarang, teenager. Jadi dulu awalnya aku bikinnya malah semacam sanggar untuk anak-anak, Mbak Tita. Jadi awalnya malah memang membuat mungkin mirip-mirip kayak Ganara awalnya gitu. Aku baru mau bilang, mungkin agak mirip ya. Mungkin agak mirip, karena melakukan banyak eksperimen seni rupa dan seni pertunjukan, tapi audiensnya anak-anak gitu. Karena waktu itu saya merasa ada kekosongan luar biasa gitu ketika anak belajar seni, itu kenapa sih mereka masih terus-menerus didikti untuk meniru gitu. Padahal seni kan punya satu ruang yang judulnya ekspresi ya. Nah itu tuh biasanya ternyata pada waktu itu belum banyak gitu yang melakukan itu. Tapi seiring waktu berjalan kami menemukan ternyata eksperimennya malah nemuin medium ini nih gitu ya. Yang menggabungkan seni rupa dan seni pertunjukan yang bentuknya teater boneka gitu. Begitu sih awalnya. Aku tuh juga, maksudnya yang tadi Maria cerita tentang bahwa bahasa ibu boneka adalah gestur itu memang aku ngerasa, maksudnya mungkin juga teman-teman yang udah lihat sendiri, paper moon puppet theater tuh juga merasakan itu gitu. Karena kan sebetulnya kalau misalkan kita lihat, kita bicara tentang ekspresi mukanya gitu ya. Maksudnya kan memang bentuk bonekanya kan memang begitu ya. Nah tapi kan pada saat dia bergestur gitu ya, maksudnya apakah dia menunduk atau dia bergerak itu tuh yang memang it provokes emotion gitu. Yang aku melihatnya mungkin kalau misalkan kita sendiri gitu ya dalam keadaan sekarang, mungkin di luar sana banyak sekali suara ya, noises gitu yang memang muncul dari mana-mana, dari berbagai media gitu. Yang kadang kita juga merasa kayak kita gak bisa escape from the really loud noises gitu. Tapi dengan apa yang sudah dilakukan oleh paper moon puppet theater dengan tidak memakai kata-kata itu menurut aku sih membuat penontonnya juga jadi bisa apa ya, kayak hening juga ya gitu. Maksudnya feel, soalnya dari gandara sendiri kan sebetulnya kita juga selama, apalagi sesudah sekarang gitu, bisa kita work from home gitu ya, kita gak bisa kemana-mana, kita ada satu program gitu ya namanya Art for Happy Minds yang memang disitu kita mengajarkan tentang mindfulness through art gitu. Tapi kalau aku melihatnya kayak pada saat aku melihat ini ya, melihat performance-nya gitu ya di paper moon puppet theater itu, there's a feeling of mindfulness yang memang harus, maksudnya kita jadi otomatis merasa seperti itu pada saat melihat gitu. Karena memang harus sadar, sadar penuh gitu pada saat melihat karena tidak ada distaksi apapun ya, maksudnya kan kadang kita bisa menginterpretasikan kata-kata, kayak misalkan baca teks gitu ya, kayak mungkin seperti itu gitu. Mungkin bisa apa, Mbak Ria mungkin bisa cerita lebih lanjut mungkin ya kalau misalkan, maksudnya keputusan. Pilihan, pilihan untuk tidak memakai kata-kata itu sebenarnya gini sih Mbak, yang menarik adalah dulu semua pertunjukannya paper moon di awal selama dua tahun pertama itu full verbal. Karena setelah kami teater boneka itu ya begitu itu, dan terutama dulu teater boneka itu untuk anak-anak kan. Orang kalau identik ngomongin teater boneka, pasti bayangannya tentang edukasi gitu, tentang mendongeng gitu kan, tentang selamat pagi teman-teman, jangan buang sampah sembarangan gitu kan gitu. Nah selama dua tahun kami melakukan eksperimen itu, dan berubah-ubah bentuk boneka, besar kecil, ruang, tema gitu tuh kami otak-atik terus gitu. Nah disitulah sebenarnya kami menemukan bahwa makin lama tuh kayak sebentar deh, kalau dia masih pakai kata-kata, maksudku tentu saja di luar sana banyak sekali pertunjukan teater boneka yang sangat kuat dan menggunakan bahasa verbal dengan sangat kuat ya. Contoh saja si Semi Street lah gitu. Semi Street itu tuh luar biasa, sampai sekarang saya masih nonton gitu tayangan itu, karena menurutku itu luar biasa banget gitu. Tapi kemudian aku menemukan bahwa, waktu itu kami melalui eksperimen kami menemukan bahwa, sebentar deh, kayaknya kalau misalnya dia masih bisa ngomong, itu tuh sebenarnya yang bicara siapa ya gitu. Oh itu yang bicara kan pemain ya gitu kan, waktu itu kita berpikir begitu. Jadi sebenarnya ini bukan pure bahasa ibunya boneka dong, berarti sebenarnya bahasa ibunya boneka tuh apa gitu. Akhirnya kami menemukan itu. Nah pada tahun 2010 sebenarnya kami memutuskan kayak udah bulet banget gitu untuk menemukan, mencoba menggunakan pertunjukan teater boneka tanpa kata-kata. Itu ketika kami membuat satu pementasan berjudul Muatirika. Karya ini berbicara tentang sejarah senyap, tentang tragedi 1965 gitu. Jadi waktu itu karya Muatirika ini memang jadi titik balik sebenarnya dari Paper Moon gitu. Karena waktu itu karena kita bicara ini sejarah senyap, kami mencoba untuk mementaskan sebuah karya tanpa kata-kata dengan cara yang senyap pula gitu. Nah di titik itu sebenarnya kami ngerasa, yes ini kayaknya this is it gitu, this is it. Dan pilihan kemudian kenapa memilih non-verbal waktu itu ya karena alasan sejarah senyap itu. Dan juga pada saat kita ngebikinnya tuh kita jadi tau kekuatan boneka tuh emang ternyata bisa sebesar itu gitu. Karena memang di titik itu ketika kita menghilangkan kata-kata, kita menghadirkan full visual yang ada di atas panggung, mau gak mau orang-orang tuh nontonnya kan fokus ya. Karena kalau ada kata-kata tuh kita merem aja, karena masih bisa bayangin gitu adegan yang terjadi apa gitu kan. Tapi ketika gak ada sama sekali tuh artinya orang emang harus mau gak mau lihat gitu. Dan aku pikir ada keajaiban dari teater boneka yang menurutku itu aku masih amazed sampai sekarang juga gitu. Bahwa boneka itu tidak pernah berakting. Berbeda dengan aktor ya. Maksudnya aku dulu 4 tahun di teater memang belum apa-apa lah gitu aku ya. Maksudnya tapi aku menemukan ada pendekatan yang sangat berbeda antara aktor dan medium boneka. Nah ketika boneka itu dia dibuat dengan dunia yang itu gitu, dia tidak berpura-pura, orang tuh kepercayaannya ternyata kok besar sekali pada medium ini gitu. Jadi bisa seperti contohnya bisa aja kita pentasin sebuah karya gitu ya. Kemarin lah yang terakhir kita pentasin yang memang karya terbaru tuh namanya judulnya Puno Letters to the Sky. Jadi ada seorang anak kecil yang dia dealing dengan kehilangan ayahnya gitu. Itu selesai pentas, ada anak kecil waktu itu kalau gak salah kami di Bangkok. Dia tanya, is she okay? Sambil menunjuk bonekanya gitu. Aku bilang, well I think she is okay. Terus kayak maksudnya, my gosh gitu kan ini boneka dan dia anak kecil. Penonton sangat-sangat percaya dengan semesta yang dibangun di atas panggung boneka gitu. Aku pikir itu luar biasa sih. Ya maksudnya siapa sih yang mempertanyakan ilmu atau Oscar Grudge yang tinggal di dalam tong sampah gitu. Gak ada yang mempertanyakan. Gak ada yang mempertanyakan gitu kan. Kayak ya oke, dia Oscar Grudge tinggal di tong sampah. Gak ada yang, itu dia kesahiriannya gimana ya? Gak ada kan ini kita, gimana aja. Itu karakter favorit aku tuh. Iya sama. Grudge is already doing social distancing kan. Kayak dari dulu. Tapi memang aku ngerasa kayak sebetulnya pada saat kita bicara gitu ya. Maksudnya mengenai berkarya gitu. Pada saat kita mengeksplorasi emosi itu sebetulnya sudah pasti akan dikena ke orang lain gitu. Makanya ya aku setuju banget yang tadi Mbak Ria bilang yang awal banget gitu pada saat. Semacam sanggarnya itu. Kenapa sih anak-anak harus menirukan gitu. Maksudnya itu it goes both ways. Kayak Gana Ria juga bikin art classes yang dimana sebetulnya yang kita ajarkan tuh tekniknya gitu. Kalau pada dasarnya anaknya akhirnya membuat langitnya warnanya hijau, juga kita gak masalah sih gitu maksudnya kayak. Dan itu melihat bahwa ada sistem mengajarkan seni dimana hasilnya jadi seragam. Misalkan dua gunung dan satu matahari ya. Itu tuh itu maksudnya menurut aku malah jadi kegagalan gitu. Karena akhirnya pada saat mereka ditantang untuk berpikir lebih kerasnya tuh jadi susah gitu. Karena mereka tertentok berbanyak berbagai hal kan gitu. Nah ini sebetulnya masuk, kalau aku sih ngeliatnya gini, aku tuh kenapa kita ajak Mbak Ria bicara sih sebetulnya. Maksudnya ngobrol-ngobrol sore ini lebih karena kita pengen ini juga sih gitu. Maksudnya kita pengen tau juga, ya mungkin Mbak Ria juga abis ini mungkin bisa kasih lihat salah satu papetnya gitu ya. Karena gimana sih pada saat si gestur-gestur yang dimaksud ini tuh seperti apa dan juga kayak gimana. Kan kalau misalnya aku ngebayangnya ya anak-anak, mungkin anak-anak muda sekarang kebayang yang tadi Mbak Ria ceritakan. Misalkan, ya kalau misalkan kita dengar aja udah ngerti, biasanya terus gak terlalu nontonin. Tapi kalau misalkan kita harus benar-benar fokuskan, kita jadi lebih. Maksudnya kalau kita benar-benar harus ngeliat, ini kan memang bisa kan gitu. Terus, aku kebayangnya kalau misalkan anak-anak sekarang mungkin kebayangnya kalau nonton drakor ya, drama Korea. Kan kalau gak baca teksnya terus gak ngerti apa-apa gitu. Jadi biasanya harus ngeliat gitu. Tapi maksudnya, aku mungkin sesudah ini, sesi yang sesudah ini mungkin kita bisa lanjut lagi. Kita bisa, aku sebenarnya penasaran sih, mungkin teman-teman juga pasti di rumah pengen liat juga. Sebaiknya gesture-g gesture yang dimaksud itu seperti apa, bisa dengan si boneka ini. Dan mungkin kita juga bisa ngobrol lebih lanjut. Apa yang memang, yang dititucatakan oleh Paper Moon Papad gitu, maksudnya ke depannya gitu. Oke, jadi alasan kenapa kemudian bentuknya Paper Moon sampai di titik ini sekarang, itu sebenarnya cikal bakal pertama awalannya banget tuh di tahun 2009, aku dan Iwan sama-sama punya pertanyaan gitu. Jadi, waktu itu aku berpikir, kenapa ya kita kalau habis nonton pertunjukan teater gitu, keluar dari gedung teater, itu tuh yang komentar yang keluar tuh macem-macem begini nih. Oh, naskahnya bagus ya gitu. Atau, oh actingnya tadi menarik gitu. Tapi yang acting yang aktornya kurang bagus sih tadi ya gitu. Atau lightingnya jelek banget sih tadi gitu. Jadi, semua yang bekerja tuh seakan-akan hanyalah otak gitu. Dan aku membandingkannya dengan medium film yang kemudian kita bisa beleleran air mata, diam-diam, terisak di kursi bioskop gitu. Atau jengkel banget sama pemain, sama aktornya misalnya, atau sangat ketakutan gitu. Jadi, kenapa efek itu, aku ngerasa efek itu tidak bisa kita dapatkan di banyak pertunjukan teater di Indonesia. Sangat jarang lah, atau waktu itu sampai tahun 2009 tuh aku masih belum pernah mengalami lah yang efeknya tuh ke emosi gitu. Nah, kemudian sebenarnya di titik itu aku dan Iwan kemudian memutuskan yuk kita mencoba yuk gitu bikin sebuah pertunjukan atau karya yang memang melakukan banyak eksperimen di bagian emosi gitu. Karena sebenarnya seni kan hakikatnya salah satunya itu kan gitu, mengolah rasa, apa namanya, ya itu. Sebenarnya mengolah rasa dan empati, itu yang menurut saya itu nomor satu ya. Dan di titik itu kemudian, ya itu yang membedakan dia dengan sains kan sebenarnya gitu. Memang rasa itu tebal gitu, harusnya cukup tebal. Jadi kemudian tahun 2010 kami mencoba bikin karya pertama kali yang berjudul Muatirika itu. Itu kita bikin non-verbal dan memang eksperimen emosinya memang besar sekali di situ gitu. Jadi dari range yang membuat orang sangat happy sampai membuat orang sedih gitu. Jadi itu kita eksperimen emosi di situ sangat-sangat besar. Dan sebenarnya dari titik itu kemudian yang kita merasa, oh ternyata bisa begini ya caranya. Dan kami menemukan, bukan menemukan formula ya, tapi menemukan ujian, apa ya, hasil uji coba eksperimen itu gitu. Kemudian kita pakai terus di pertunjukan-pertunjukan yang lain gitu. Gitu sih Mbak sebenarnya awalnya. Tapi memang aku juga ngera, itu bagus banget sih karena kayaknya memang kita kadang, itu kayaknya kemampuan berpikir kritisnya yang keluar ya, instead of using your heart gitu. Iya kan, maksudnya kita berusaha untuk mengkritisi ya, bukan menikmati gitu jadinya. Benar, benar, benar. Padahal bisa jadi dua-duanya kan, sebenarnya maksudnya yang kritis itu penting gitu. Tapi kemudian ketika terus ketiban sama hal-hal yang melulu teknis gitu kan terus gimana ya gitu. Ini pertunjukan seni bukan ya. Iya betul, betul. Gitu kan, jadi aku pikir ya gitu sih. Ketika banyak teman-teman seniman yang melakukan banyak eksperimen di bidang berpikir kritisnya, ya kami mencoba melakukan hal lain dengan eksperimen yang lain gitu. Sebenarnya sih itu sih, maksudnya biar sajiannya banyak aja gitu pilihannya gitu. Menurut aku sih gitu. Betul, betul. Ya aku tuh sebetulnya kita juga, ini sih yang tadi aku bilang sih mungkin, yang next-nya aku sebetulnya kepengen ajak teman-teman juga melihat sih gitu. Maksudnya yang tadi Mbak Ria maksudkan dengan kayak guest tour dari Mone kayaknya gimana dan apa yang kira-kira. Maksudnya dari melihat ini terus teman-teman juga bisa take away-nya apa gitu loh dari mereka. Maksudnya kan ini akan ditonton gitu ya, maksudnya di Youtube channelnya Genera Art gitu. Tapi aku kepengen sebetulnya dengan format ini, ya biarpun mungkin sekarang belum bisa melihat secara langsung gitu ya Paper Moon Puppet Theater gitu, tapi setidaknya paham bahwa sebetulnya ya provoking emotionnya tuh sebetulnya kayak gimana sih gitu. Boleh ya Mbak kalau misalkan ini di share? Aku coba kasih lihat, ini ada satu karakter boneka yang kebetulan lagi ada di rumah. Jadi memang kalau bonekanya Paper Moon itu raw banget ya, secara bentuk memang dia bukan yang model yang spongy gitu ya, dia bukan material empuk gitu sebenarnya. Jadi aku kasih lihat sedikit ya. Iya. Salah satunya begitu. Jadi memang tidak di... Wah ini sebenarnya ada di nafas sih Mbak gitu. Iya, aku perhatikan Mbak Ria-nya juga kayak... Maksudnya, ya itu bener ya. Maksudnya breathing life into puppets itu sebetulnya... Betul. Puppeteer-nya ya. Itu harus betul. Harus betul-betul. Jadi pertama memang PR-nya adalah kita harus ngerasain dulu nomor satu. Bedanya sama kalau acting, kita rasain kita keluarin langsung kan. Tapi kalau ini kita rasain, jadi kita pertama harus merasakannya, tapi kita harus mentransfernya. Jadi yang di sini ditahan malahan. Jadi bukan yang kalau... Kalau acting kan kayak sebisa mungkin orang tahu gitu apa yang kamu rasain. Mungkin ya. Atau misalnya acting realis ya. Atau acting realis dia lebih masuk ke dalam lagi gitu. Tapi kalau boneka, kamu ngerasain, tapi terus jari jemarimu ini mentransfer semuanya. Jadi seluruh indramu itu kemudian perasaannya itu semua ditransfer. Jadi ya... Tadi dia nangis kan, aku pengen nangis. Gimana tuh? Padahal belum ada musiknya ya? Padahal belum ada musiknya, betul. Ya ampun, kenapa kamu? Namanya siapa, Mbak? Ini belum... Ini gak punya nama dia. Dia... Karakter ini memang kami bikin, jadi beberapa boneka Paper Moon ada yang memang karakternya memang sudah dibikin fix dari kehidupannya, ceritanya gimana. Cuma ada beberapa karakter yang memang kita bikin eksperimen dan eksplorasi gitu. Jadi ini kepalanya kemarin dipakai untuk apa, badannya dari mana gitu. Jadi kadang-kadang kita punya beberapa karakter yang mix and match aja gitu, termasuk si Mbak B ini. Jadi... Ya karena kan sebetulnya kita tahu, maksudnya kayak, it's like my mind is playing tricks on me gitu barusan. Kalau menurut aku ya. Karena I know you're moving the puppet, tapi kayak it's like it's moving by sound gitu. Kayak... What? What's going on? Tapi gak sesuai. Iya, iya, iya. Iya, iya. Aku senengin dari teater boneka sih. Iya. It's not about me. It's not about you. Iya. It's about us gitu. Iya. Jadi itu yang membuat aku ngerasa medium ini nih buatku pribadi sampai hari ini masih mengejutkan aku balik-balik gitu. Jadi kayak, jadi kayak, jadi apa ya, kayak dia punya kehidupannya dia sendiri dan itu bukan kita gitu. Jadi keakuan si pemain itu tuh bener-bener dihilangkan kalau di atas panggung sih Mbak. Jadi sempat ada satu statement yang statement itu namanya Handspring Puppet Company gitu dari satu kelompok teater boneka yang sangat established dari Johannesburg, South Africa. Mereka bilang bahwa puppeteers try to kill themselves on stage to bring the puppets into life gitu. Jadi memang puppeteer itu bunuh diri gitu. Wah gak boleh, kamu gak boleh mencolong perhatian gitu. Jadi memang ya ini adalah dia gitu, dialah. Jadi makannya juga, ah peper musiknya pakai baju hitam-hitam dan ada latar belakang itu kan sebetulnya lebih untuk. Misalnya kita tahu the hands and the faces, misalnya ada banyak kelihatan gitu. Tapi kan maksudnya, tapi di beberapa karya Peppermoon, pemain bonekanya pakai kostum loh. Jadi banyak, kami gak pernah pakai hitam-hitam sebenarnya. Maksudnya kalau di pertunjukan live, kostumnya itu selalu menjadi, karena pemain selalu menjadi bagian dari pertunjukan. Kami selalu memainkan posisi pemain di atas panggung. Untuk jadi ininya ya, apa namanya, untuk jadi... Kadang-kadang, kadang-kadang ya gitu tadi, dia bisa berinteraksi gitu. Dia bisa berinteraksi, dia bisa juga jadi aktor, tapi kemudian dia bisa jadi pembantunya kadang-kadang gitu. Jadi ya, ininya banyak sih. Aku senang banget. Enggak soalnya, enggak benar. Maksudnya kayak, ini tuh sebenarnya kenapa aku senang banget sih bikin. Jadi, kan kita sebetulnya udah lama gitu ya. Kalau genera sendiri gitu ya, kita udah lama, kita cimpung di bidang seni rupa. Tapi kita tahu bahwa sebetulnya esensi seni di Indonesia tuh banyak kan gitu. Nah, dan pada saat kita berkesempatan untuk bikin Sentara Art Festival ini, kita jadi melihat bahwa sebetulnya ini adalah kesempatan untuk menjadikan ini sebuah platform di mana semua orang bisa terlibat gitu. Sebelumnya, Mbak Ria nih, ada Mbak Yuyun yang dari komunitas, dari Dewan Kesenian Malang, dia koreograferin penari dari Malang gitu. Jadi, tutorial tari. Terus, ada yang dari komunitas itu bikin papeda gitu, tutorial masak gitu. Jadi, sebenarnya kayak seru banget. Dan ini, maksudnya, dengan ini dijadikan sebagai sebuah rangkaian gitu, dan sekarang kita bisa jump in. Dan ini kan berbagai multi-layer ya sebenarnya, kalau menurut aku ya, pepemun papetri gitu. Maksudnya, it's all the puppetry also, tapi juga theatrical aspect-nya juga. Terus, sekarang kita ngomongin tentang emosinya gitu. Jadi, aku sih makasih banget ya. Maksudnya, udah, senang deh. Terus, kita kan juga jarang kembangnya. Terus, aku juga pernah. Belum pernah loh, Mbak. Kita tuh kayaknya gitu. Nah, itu yang ini. Kita bikin, waktu itu Mbak Ria bikin tutorial, bikin itu. Apa sih? Kalau aku lupa ya. Oh, iya. Lampu atau apa? Itu susah banget. Aku terus. Oh, papet lantern ya? Nah, aku tuh orangnya kan, aku kan pelukis. Jadi, ini salah satu lukisan aku. Oh, gitu. Jadi, apa namanya, emang style-nya kayak gini kan. Apa namanya. Sebenarnya bahasa Jepang, artinya tuh pintu hati. Nah, jadi kenapa aku bikin. Oke. Nah, cuman maksudnya aku tuh orangnya bukan, I'm not three-dimensional, gitu. In art, ya. Dua dimensi lah, gitu. Maksudnya kalau tiga dimensi tuh susah banget, gitu. Nah, jadi. Tapi aku seneng banget karena kayaknya. Beda lagi ya? Beda lagi. Aku seneng banget karena kayaknya emang melalui ngobrol kita hari ini, mudah-mudahan sih teman-teman juga bisa, yang nonton juga bisa lihat, gitu. Bahwa sebetulnya, ya mungkin bisa, take away-nya mungkin bisa bahwa misalkan kita menonton sesuatu atau menikmati sesuatu, ya kita juga pakai hati, gitu ya. Maksudnya, dan ini kayaknya important now, gitu ya. Kayak bahwa emang akhirnya kita mempergunakan art, gitu, in our daily lives untuk to become, you know, more, apa ya, mindful, gitu kan. Kayak gitu sih kalau aku ngeliat. Iya, 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 iya. Nanti mungkin suatu hari nanti bisa ngobrol sama Iwan karena dia cah. Awalnya juga dia adalah anak dua dimensi yang kemudian transformasi karya dua dimensinya jadi ini, kan. Jadi ini, ini doi nih yang ngerjain. Jadi itu mungkin juga jadi menarik, ya. Maksudnya, ngobrolin tentang lintas medium, gitu. Itu kan juga asik. Sip, sip, sip. Terima kasih, Mbak Tita. Terima kasih, Mbak Tita. Tenang banget hari ini. Nanti, terima kasih juga. Nanti kita akan tayang di YouTube channelnya Ganara Art, Sabtu 16 Mei. Jadi nanti, aku palingan, dia bobo. Jadi, nanti mungkin Mbak Ria bisa juga ajak teman-teman dari Piper Moon Puppet Theater, ya, untuk liat. Maksudnya, aku sih seneng banget. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mbak Ria. Terima kasih, Mbak Tita. Terima kasih, ya. Sukses, terima kasih. Terima kasih, sangat-sangat juga. Terima kasih, Mbak Ria. Terima kasih, Mbak Ria. Terima kasih, Mbak Ria.